Intro Presiden kan biasanya cukup sibuk ya Mungkin saya whatsapp dulu Ya Ya ada ternyata Ngomong-ngomong Seorang Presiden ini punya Waktu senggangnya cukup banyak enggak? Pasti enggak ya? Iya kita ini Sabtu minggu kan juga Seringnya ke daerah Tidur berapa jam? Alhamdulillah tidur itu saya enggak gampang ya Misalnya di mobil saya 30 menit Bisa tidur Di helikopter 30 menit 15 menit saya juga bisa tidur Tapi ada sesuatu yang sangat sulit Untuk diubah Bahkan mungkin justru semakin mengkhawatirkan Adalah Mental korupsi Nah ini bagaimana Dan kalau kita lihat ya Kasus IKTP Dan pejabat Atau kepala daerah yang masih Ini bagaimana? Apa yang harus diubah Pak Jokowi? Itu sistem Memperbaiki sistem Ya MRT lewat di depan istana Bogor Luar biasa Nah inilah nanti akan muncul Sebuah peradaban baru Karena orang harus ngerti Yang namanya antri Kemudian yang kedua Tepat waktu Kalau enggak tepat waktu Ditinggal nanti sama MRT kita Kapa lewat ini Pak Jokowi? Ini penting Karena Pak jelas Jadwalnya jelas Kapan dia tiba Kapan dia berangkat Waktunya jelas Kapan dia berangkat Dan dia tiba Yang dibawa apa Juga jelas Sehingga Akan menumbuhkan Titik-titik pertumbuhan Ekonomi baru Pak Jokowi Cawapres Ayo Ini Kira-kira Kalau kita tidak menyebut nama Kriterianya Yang paling penting Belum Saya masih fokus pada kerja Belum-belum sampai ke sana Masih panjang Masih panjang Kalau anak-anak saya Gimana Senangnya sampai sekarang Di bisnis semuanya Di bisnis semuanya Di bisnis semuanya Di bisnis Meskipun ya bisnisnya Bisnis kecil-kecilan Yang paling kecil Kayak Kaisang itu ya Jualan pisang goreng Kemudian yang Yang gede Hiburan itu Apa Jualan martabak Ini yang Ayang sama suaminya Mau jualan kopi Silahkanlah Dan saya Tidak ingin Mendorong Anak-anak Untuk Ikut dalam Proyek-proyek Besar Yang ada di Pemerintahan Tidak Saya sampaikan Tapi kalau mereka Memiliki keinginan Untuk itu Bagaimana Pak Jokowi Saya sampaikan Tidak Tidak Tidak